Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya, channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik yang menarik lagi, yaitu apakah pendeta itu cari hidup atau memberi hidup? Maksudnya apa Pak? Iya, apakah pendeta itu cari kehidupan atau memberi kehidupan? Begini, saya harus mundur dulu sedikit, nanti maju lagi ya. Kalau Anda tanya anak-anak gitu ya, anak-anak, hei, kalau besar Anda mau jadi apa? Biasanya secara refleks kebanyakan anak-anak bilang insinyur, dokter. Sebagian mungkin ada yang bilang guru, apalagi misalnya pengacara, pokoknya yang keren-keren gitu ya. Atau mungkin juga ada mau bilang pengusaha, pilot, wah segala macam deh ya. Pernah nggak Anda tanya seorang anak kecil, kemudian dia menjawab, mau jadi pendeta? Oh ya, pendeta? Kenapa Anda mau jadi pendeta gitu kan? Saya belum pernah denger sih ya, tapi kalau ada anak kecil yang saya tanya bilang, saya mau jadi pendeta, saya akan tanya, kenapa Anda tertarik untuk jadi pendeta? Oke, tapi kalau saya tanya anak-anak, saya mau jadi pilot Pak, kenapa? Enak Pak, kalau pilot bisa terbangkan pesawat, bisa jalan-jalan ke Amerika, ke Australia, nggak usah bayar Pak. Gitu kan, lugunya. Saya mau jadi dokter Pak, bisa menyembuhkan orang Pak. Dan kalau dokter setelah menyembuhkan orang, dia berjasa dibayar pula Pak. Enak Pak. Saya mau jadi pedagang Pak, kenapa? Iya, seperti papa saya ya, dia bisa punya usaha, kita bisa setahun dua, tiga kali ke luar negeri, karena ayah saya pedagang. Saya mau jadi insinyur Pak, kenapa? Supaya bisa bangun rumah yang bagus. Anak-anak ini, meskipun masih anak-anak, mereka masih bisa memberikan alasan kenapa mereka mau jadi ini, itu, atau apapun. Tapi jarang, hampir-hampir saya nggak pernah memang, memang belum pernah saya ketemu anak-anak bilang, saya mau jadi pendeta. Belum pernah ketemu saya. Nah, mundur lagi dikit ya. Sekitar sebut saja 30 atau 40 tahun yang lalu, sekolah tinggi teologi, biasanya, tidak selalu ya, biasanya, diisi oleh mahasiswa-mahasiswa yang nggak bisa masuk universitas ke dokteran, tidak bisa masuk fakultas, apa ya, teknik arsitek atau sipil, sekolah pilot, semuanya gagal akhirnya. Daripada nggak kuliah, yaudahlah, kuliah di STT, sekolah tinggi teologi atau sekolah alkitab. Itu sekitar 30 sampai 40 tahun yang lalu. Karena, bagi keluarga atau orang tua, kalau anaknya masuk STT, itu sudah afkiran gitu ya, terpaksa gitu ya, daripada nggak diterima di universitas yang bagus gitu ya, juga nggak punya uang untuk kirim anaknya kuliah ke luar negeri gitu ya, dan anaknya juga biasa-biasa saja. Akhirnya sudah lah, daripada kamu nganggur, kuliah sana di STT, ya. Yaudah, kamu nanti maganglah jadi pendeta di mana. Karena, 30 atau 40 tahun yang lalu, kebanyakan gereja, pendetanya hidupnya semuanya sederhana. Jadi, kalau ada anak yang bilang, saya mau jadi pendeta, orang tuanya kaget. Kamu mau makan apa, nak, kalau kamu nanti jadi pendeta. Lihat tuh pendeta kita. Aduh, kemana-mana cuma naik sepeda ontel. Ya, dapat motor aja senangnya luar biasa dia. Kamu mau jadi pendeta, nak, mau jadi naik sepeda ontel nanti. Aduh, janganlah, nak. Kamu jadi dokter aja deh. Kira-kira begitu ya, 30 atau 40 tahun yang lalu. Tetapi, dua dekade terakhir, dengan fenomena banyaknya pendeta-pendeta yang kaya raya, stigma pendeta itu miskin berubah. Bahkan sekarang, kalau dulu nih ya, tadi kan saya bilang, yang pintar itu disekolahin fakultas kedokteran. Atau arsitek, IT, yang paling bodoh gitu ya, dikirim ke STT. Nah, sekarang enggak. Yang terbaik mungkin dikirim ke STT. Siapa tahu nanti dia lulus, bisa nyaingin pendeta Anu tuh. Yang punya apartemen 10 di Australia. Yang punya resort di Raja Ampat. Yang punya mobil Bentley. Yang punya mobil Ferrari. Wih, kaya sekarang pendeta. Kalau dulu pendeta miskin. Sekarang pendeta kaya-kaya. Jadi, udahlah nak, kamu sekolah STT lah, supaya kamu kaya gitu ya. Saya enggak tahu ini ceritanya benar atau. Tapi ini, yang saya dengar seperti itu sekarang. Nah, kenapa begini? Ternyata, ada perubahan, apa ya? Sebut saja lah ya, kehidupan pendeta. Dulu, saya bilang 30-40 tahun yang lalu, pendeta itu benar-benar menghayati tugasnya. Saya bukan bilang pendeta-pendeta sekarang ini tidak menghayati tugasnya ya. Pendeta-pendeta 30 atau 40 tahun yang lalu menghayati tugasnya. Yaitu memberikan kehidupan bagi mereka yang terhilang. Mereka mau supaya semua orang kembali ke Tuhan, bertobat gitu ya. Memberikan ajaran-ajaran, kabar baik gitu ya. Supaya orang-orang itu mau menerima Tuhan Yesus dan hidup kudus, suci, dan seterusnya. Jadi, pendeta-pendeta yang 30 atau 40 tahun yang lalu, kebanyakan benar-benar mereka dalam karirnya sebagai pendeta memberikan kehidupan. Benar-benar memberikan kehidupan. Meskipun mereka hidupnya miskin. Tapi mereka bangga menjadi pendeta karena mereka memberikan kehidupan. Tetapi, pendeta-pendeta dewasa ini, sekali lagi ya, tidak semua. Tapi tidak sedikit. Yang tujuannya jadi pendeta adalah target, harus jadi gembala sidang. Harus punya rumah sendiri. Harus punya mobil sendiri. Harus bisa menyekolahkan anak keluar negeri. Tidak salah sih menyekolahkan anak keluar negeri atau menyekolahkan anak di universitas yang mahal. Tidak salah. Kalau memang pendeta itu dalam hal ini punya penghasilan yang bukan dari kolekte atau persepuluhan. Nah, ini saya harus ngomong agak keras ini ya. Terserah deh. Ada yang nggak suka sama saya, terserah. Jadi begini Bapak Ibu. Orang Kristen hidup itu memang harus memberi. Yaitu memberikan kolekte, persembahan kasih, dan berbagai jenis persembahan tergantung dari gerejanya. Ada gereja yang kolekte cuma satu atau dua kantong kolekte. Ada gereja yang kantong kolekternya sampai empat. Ditambah dengan persembahan persepuluhan, ditambah dengan persembahan buah sulung misalnya. Beda-beda. Oke? Nah, betul orang Kristen dalam hidupnya harus memberi. Memberikan persembahan ke gereja itu untuk menunjang pekerjaan Tuhan. Tetapi sangat disayangkan, tidak sedikit, sekali lagi ya, tidak sedikit, saya nggak bilang semua ya, pendeta yang prakteknya menyalahgunakan persembahan kolekte, persembahan persepuluhan, atau persembahan buah sulung. Kenapa saya berani berbicara seperti ini? Saya tahu lah. Jadi begini, persembahan persepuluhan sudah pernah saya ulaskan 29 episode. Anda silakan cek channel saya ini, Anda lihat dari episode 1 sampai 29. Begitu juga persembahan buah sulung. Ini adalah dua persembahan yang mengacu ke perjanjian lama, yang diharuskan kepada orang-orang Israel mentaati hukum Torah. Ya? Panjanglah ceritanya ya, Anda lihat di video saya ada 29 seri itu. Singkatnya demikian sajalah. Persepuluhan yang benar pada waktu itu, dan kalau pun mau diduplikasi di gereja modern sekarang ini, kuncinya banyak. Saya ambil satu aja ya, yang pasti tidak bisa dipenuhi oleh gereja-gereja modern. Kenapa? Begini, persepuluhan yang original, banyak ya. Bukan uang, pasti binatang atau makanan. Itu saja, tidak bisa dipraktekan di gereja modern. Tapi udahlah, nggak usah ngomong itu. Yang sederhana saja. Ketika persembahan persepuluhan itu dikumpulkan oleh para lewi biasa, lewi biasa itu kalau sekarang kita bilang saja aktivis, usher, pemain musik, worship leader, satpam di gereja, itu lewi biasa. Mereka kan melayani. Nah, ada lewi imam, yang keturunan Harun, ya sebut saja, gembala sidang, pendeta, oke? Nah, persepuluhan pada waktu, di zaman perjanjian lama, dan memang harus demikian adalah, dikumpulkan oleh lewi-lewi biasa. Kemudian, setelah terkumpul, 10%-nya diberikan ke imam. Jadi begini, kalau mereka, misalnya kita pakai uang saja ya, mengumpulkan uang, dapat persepuluhan 1 miliar, misalnya, maka, 10%-nya dari, tadi saya bilang 1 miliar ya, ya 1 miliar, 10%-nya, yaitu 100 juta, diberikan kepada imam, dalam hal ini, gembala sidang dan pendeta. Nah, gembala sidang dan pendeta itu, yang bagi-bagi di antara mereka, dari, 100 jutanya. Kenapa? Karena, gembala sidang dan imam, eh, gembala sidang dan pendeta, gitu maksud saya, pastinya jumlahnya lebih sedikit, daripada pekerja kan? Iya dong, pekerja ada asyar, mungkin, kalau gereja besar, asyarnya bisa ada, 20 atau 30, pemain musik, belum worship leader, choir, gitu, kan banyak. Nah, mereka, dapat 90%-nya, jadi kalau ada, persepuluhan 1 miliar, 900 juta itu, milik pekerja. Ada nggak, gereja yang, total persepuluhannya 1 miliar, 900 juta itu dibagi ke lewi biasa, pekerja. Imam, dalam hal ini, gembala sidang dan, eh, pendetanya hanya terima 100 juta. Nggak ada, yang ada kebalikannya. Dari 1 miliar, mungkin yang 900 jutanya, milik gembala sidang dan pendeta. Bahkan mungkin pendetanya juga nggak dapet. Banyak. Ya. Nah, yang lain gini, asyir renan apa? Cuma dapet tepukan di pundak. Terima kasih bro, atas sis, atas pelayanannya, Tuhan berkati. Oke lah, kalau ada uang saku, atau uang transport, cuman sekedarnya. Karena uang persepuluhan itu, kebanyakannya, mungkin tidak semua juga, itu menjadi milik, gembala sidang. Inilah yang membuat, gembala sidang, jadi kaya raya. Wah, mungkin setelah ada yang dengar ini, banyak yang tambah nggak suka sama saya. No problem. Kejadiannya memang demikian. Nah, inilah yang membuat, pendeta-pendeta yang, menyalahgunakan uang persepuluhan ini, maka dia adalah pendeta yang cari hidup. Atau cari kehidupan, dengan jubah pendetanya. Ketimbang dia memberikan kehidupan, buat orang banyak, dia jadi pendeta untuk mencari hidup, buat dirinya sendiri. Oke? Nah, inilah yang Tuhan tidak suka. Pendeta itu, harusnya memberikan kehidupan, kepada orang banyak. Bukan mencari kehidupan, dari orang banyak. Dalam hal ini, cari uang, kumpulkan uang, dengan cara yang salah, gitu ya. Harusnya uang itu, untuk pekerjaan Tuhan, dibelikan apartemen, dibelikan rumah mewah, dibelikan mobil mewah. Kalau masing levelnya menengah, dibelikan motor mewah. Ketimbang untuk pekerjaan Tuhan. Pak kan, beli motor mewah, atau mobil mewah, juga untuk pekerjaan Tuhan kan Pak. Iya, tapi bukan diambil dari uang persepuluhan. Nggak ada cerita, uang persepuluhan itu, dibelanjakan untuk mobil mewah. Nggak ada. Karena dari persepuluhan itu, cuma sepersepuluhnya, yang diberikan ke imam. Bukan kebalikan ya. Justru 90% dari persepuluhan itu, harus kelewi biasa. Dalam hal ini, para aktivis. Oke, jadi coba renungkanlah ya. Pendeta yang benar, menurut saya, harusnya memberikan kehidupan, kepada orang banyak. Bukan cari kehidupan, dari orang banyak. Oke, semoga, ini bisa mencerdaskan, dan mencerahkan Anda semua. Silahkan share video saya ini, kepada teman-teman, sahabat atau kerabat, supaya mereka tambah cerdas, dan tercerahkan. Seperti biasa, Shalom.